BURT DPR RI menilai penting bagi PT Asuransi Jasindo untuk melakukan pembaharuan data peserta jam kestama secara berkala kepada rumah sakit provider awal Bros. Batam. Ditemui usai meninjau program jam kestama yang diselenggarakan PT Asuransi Jasindo dan bekerja sama dengan provider rumah sakit awal Bros. Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada kunjungan kerja BURT DPR RI. Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso meminta PT Asuransi Jasindo untuk terus melakukan pembaharuan data peserta jam kestama. Kita ingin melihat apakah yang pertama tentunya apakah update data daripada anggota-anggota DPR ini terus dapat diberikan oleh pihak Jasindo. Ini penting ya karena jangan sampai nanti kalau yang tidak berhak atau sudah tidak diberikan hak untuk menggunakan itu. Masih menggunakan dan dilayani oleh rumah sakit tentunya ini akan menjadi kerugian bagi rumah sakit. Ini yang kita, salah satunya yang kita lihat pada kunjungan kali ini. Sementara itu anggota BURT DPR RI Rudi Masud berharap agar rumah sakit awal Bros. Batam bisa mempersiapkan diri untuk menjamin kesehatan peserta jam kestama. Yang ada di dapil di sini, maka saya menyampaikan, menyarankan agar untuk kegiatan-kegiatan kesehatan kita tidak mesti harus mengandalkan ke rumah sakit Elizabeth ataupun rumah sakit Singapura. Harapan kami bahwa di Batam ini, awal Bros ini, ataupun otorita di Batam ini bisa mempersiapkan untuk kesehatan yang terpadu, yang lebih hebat daripada yang ada di Singapura. Kira-kira begitu. Terima kasih. Dari kota Batam, Kepulauan Riau, Vinita, TVR Parlemen melaporkan.